Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Semoga senantiasa dilapangkan rizkinya Dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya Pada kesempatan vlog yang kali ini Saya akan berkisah tentang Kisah seorang anak dan orang tuanya ya Ketika seorang anak mendapatkan perintah dari orang tuanya Tetapi sang anak ini membangkang Jadi sang anak ini membangkang Dan tidak mematuhi perintah orang tuanya Tetapi sang anak ini bisa masuk surga Jadi dikisahkan ada seorang ayah dan anak Nama anaknya itu adalah Sa'ad Bin Kait Samah Jadi orang tuanya atau sang ayah ini bernama Kait Samah Ketika ada ajakan untuk turun ke Medan Laga di pertempuran badar Maka sang ayah yaitu Kait Samah Merasa khawatir gitu Merasa khawatir akan terjadi kenapa-napa Dengan anaknya Karena mungkin namanya orang tua pasti akan sangat sayang kepada anaknya Ia melarang anaknya untuk ikut serta di Medan Laga Namun sang anak ini bersikeras untuk ikut terjun ke Medan Laga Sehingga terjadi sebuah perdebatan Kata sang ayah Wahai anakku engkau aku larang untuk ikut serta ke Medan Laga Namun sang anak berkata kepada sang ayahnya Wahai ayahku demi Allah jika untuk urusan yang lain Jika untuk urusan yang lain Insya Allah aku sebagai seorang anak pasti akan berbakti Dan pasti akan mengikuti segala macam bentuk nasihat tausiah ataupun perintahmu Namun untuk kali ini permasalahannya berbeda Yaitu adalah masalah surga gitu Masalah seruan agama Islam agar kita terjun ke Medan Laga Saya mohon saya akan tetap terjun untuk membela agama Allah di Medan Laga Kata sang anak ini yaitu saat ya Saat bin kait sama Akhirnya terjadi perdebatan terus Dan tetap sang anak bersikuku Dan memang ingin terjun ke Medan Laga Akhirnya ya sudah Sekarang bagaimana jika diundi Kata sang ayah kepada anaknya Ya sudah sekarang bagaimana kita membuat undian Jika memang aku yang menang Maka engkau harus mengikuti perintahku Engkau tidak perlu terjun ke Medan Laga Karena itu sangat berbahaya Itu nanti akan kenapa-napa dengan keselamatanmu Namun jika aku kalah Maka engkau silahkan bisa terjun ke Medan Laga Kata sang ayah Kemudian perjanjian itu disepakati oleh sang anak Akhirnya dibuatlah undian Dan dengan izin Allah Maka sang anak ini akhirnya memenangkan undian tersebut Ya diundi itu ya Atau mungkin jem sut Atau mungkin lempar dadu Secara acak ya Secara acak itu berarti sang anak ini menang Jadi akhirnya sang ayah ini sportif Dengan berat hati Merelakan atau melepas sang anak ini Untuk terjun ke Medan Laga Di pertempuran badar Karena memang sang anak ini masih sangat muda Dan memang karena jiwa semangatnya Untuk membela agama Islam sangat kuat Maka ketika terjun ke Medan Laga Tiba-tiba sang ayah mendapatkan kabar buruk Bahwa sang anak ini telah gugur Sebagai suhada di Medan Laga Oleh karena itu sang ayah juga Akhirnya merasa sedih gitu kan ya Merasa sedih Kemudian sang ayah ini Yaitu kait samah ya Mendatangi Rasulullah Dan berkata Wahai Rasulullah Izinkan aku ikut serta dalam Pertempuran di Medan Laga gitu kan ya Pada pertempuran berikutnya kan Namun hal itu dilarang oleh Rasulullah Mengingat berbagai pertimbangan Karena sang ayah ini Yaitu kait samah ini Adalah orang yang sudah sepuh ya Sudah tua Jadi mungkin merasa kasihan Dan memang perannya juga nanti Kalau terjun di Medan Laga Itu sangat mengkhawatirkan gitu Yang namanya tenaga orang yang sudah tua Dan sebagainya Maka tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Namun Sang ayah ini yaitu kait samah ini Menangis dan terus memaksa Ya Rasulullah Kemarin anak saya itu memaksa kepada saya Untuk terjun ke Medan Laga Namun saya larang Sehingga anak saya gugur sebagai suhada Dan sekarang Memang betul usia saya sudah sepuh Sudah tua gitu Tapi Tadi malam saya bermimpi Bertemu dengan anak saya Dan anak saya berkata kepada saya Bahwa mengajak saya Untuk terjun ke Medan Laga Dan anak saya disana Sudah merasakan nikmat surga gitu Jadi apa yang diizinkan oleh Rasulullah Itu betul adanya Maka Anak saya mengajak saya Agar terjun ke Medan Laga Untuk segera bertemu Allah gitu Dengan cara yang memang Insya Allah tanpa hisab gitu Melihat permohonan dari sang ayah ini Akhirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengabulkan gitu Akhirnya sang ayah ini Yaitu kait samah ini Terjun ke Medan Laga Dan memang betul Karena memang usianya sudah sepuh Di Medan Pertempuran Di Medan Laga Itu Sang ayah Yaitu kait samah ini Gugur gitu Sebagai syuhada Sahabatku Kisah ini memberikan inspirasi kepada kita ya Jadi Yang namanya seorang anak Itu memang harus berbakti kepada orang tua Karena memang Rida Allah itu bersama dengan Rida orang tua Namun Jika Kaitannya dengan masalah agama Jika Kaitannya dengan masalah akidah Jika Kaitannya dengan masalah Tuhan Allah Agama Islam Maka Kita hendaknya harus baik-baik Jika terjadi perbedaan paham Dengan orang tua Maka kita harus baik-baik gitu kan Harus baik-baik Dan tetap Yang pertama itu Harus memilih Allah Rasulullah Baru orang tua Kita boleh patuh kepada orang tua Kita boleh taat kepada orang tua Kita boleh Berbakti kepada orang tua Memang itu sudah kewajiban anak Tetapi Untuk kaitannya dengan masalah agama Islam Memang Yang pertama Agama Islam harus didahulukan Kenapa? Karena Insya Allah Doa orang yang soleh itu Akan memuliakan orang tuanya Orang tua kita juga nanti akan Dimuliakan oleh doa-doa kita Karena kita sebagai anak yang soleh ini Miliki doa yang mengalir Walaupun Orang tua kita sudah wafat Demikian kisah Hikmah pada Kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh